Kita lanjutkan Kita lihat sekarang struktur otot rangka Nah secara umum otot rangka itu terdiri dari 3 bagian Yang pertama adalah kepala otot atau muskulus kaput Yang kedua ekor otot atau muskulus kaudal Dan yang ketiga adalah empal otot atau muskulus venter Nah kepala dan ekor otot itu merupakan bagian yang tersusun dari jaringan ikat padat kuat Yang disebut dengan tendon Nah pengertian tendon, tendon adalah tempat melekatnya otot pada tulang Karena tadi ada dua yang menyusun tendon Maka jenis tendon juga ada dua Yang pertama jenis tendon itu disebut dengan origo Origo adalah bagian ujung otot atau kepala otot Yang melekat padat tulang yang tidak bergerak ketika otot berkontraksi Sementara insersio adalah bagian ujung otot lain atau ekor otot Yang melekat padat tulang yang bergerak ketika otot berkontraksi Jadi kalau bagian kepalanya dia tidak bergerak Disebut dengan origo, bagian ekornya dia dapat bergerak ketika ototnya berkontraksi Maka disebut dengan insersio Kemudian empal otot Empal otot itu merupakan area bagian tengah otot yang menggembung dan aktif dalam kontraksi Jadi biasanya nanti di bagian lengan atas kita bisa terlihat ada yang menggembung Bagian itulah yang disebut dengan empal otot Kemudian bagaimana struktur otot Ini adalah gambar daripada struktur otot rangka atau otot luri Nah disini seluruh otot Seluruh otot secara keseluruhan Otot itu akan dibungkus oleh sel Oleh selapis jaringan ikat agak padat Yang disebut dengan empisium Kemudian empisium ini dapat dilihat dengan mata Dan tampak seperti selubung putih Jadi si otot rangka itu ditutup atau dilapisi oleh selubung putih Yang disebut dengan empisium Nah apa yang ada di dalam empisium Yang ada di dalam empisium itu adalah berkas serat-serat otot Atau yang disebut dengan fasciculus otot Sekali lagi Struktur otot itu yang seluruh otot itu akan terbungkus oleh lapisan selubung putih Yang kita sebut dengan empisium Di dalam empisium terdapat fasciculus atau serat-serat otot Kemudian setiap fasciculus atau serat otot tadi Akan dibungkus kembali oleh selubung yang tipis Yang disebut dengan perimesium Jadi ini ototnya Kemudian ini lapisannya Lapisan tipisnya yang disebut empisium Di dalamnya ada fasciculus otot Nah jika satu fasciculus otot ini kita ambil Kemudian diperbesar gambarnya Maka terlihat di gambar bagian dua Nah tadi fasciculus otot ini juga sama Diselubungi oleh lapisan tipis Yang disebut dengan perimesium Kemudian Selain ada perimesium Di dalam fasciculus juga terdapat jaringan ikat halus yang disebut dengan endomisium Nah di dalam endomisium nanti terdapat sarcolema Kemudian apa yang ada disini Titik-titik ini Titik-titik ini adalah Yang kita sebut dengan serat otot Ini adalah serat ototnya Jadi sekali lagi Fasciculus otot jika diperbesar Ini ada dua lapisan Ada perimesium Lapisan yang menutupi fasciculus ototnya secara keseluruhan Kemudian di dalam fasciculus otot itu ada serat otot Atau sel otot Nah sel ototnya kembali dilapisi oleh endomisium Atau lapisan tipisnya Kemudian kalau serat otot ini kita ambil Dan kita perbesar Maka terlihatlah gambar nomor tiga Nah di gambar nomor tiga ini Di dalam endomisium tadi Terdapat membran sel otot Yang disebut dengan sarcolema Dimana sarcolema itu terdapat glikogen Sebagai cadangan energi Myoglobulin, enzim, dan ion-ion Seperti kalium, magnesium, dan fosfat Myoglobulin berfungsi menyimpan dan memindahkan oksigen Dari hemoglobulin dalam sirkulasi ke enzim-enzim respirasi Di dalam sel kontraktil Kemudian di bawah sarcolema Itu terdapat sitoplasma Yang disebut dengan sarcoplasma Nah sarcoplasma sendiri nanti berisi Gelatin, glikogen, lemak, dan organel Seperti mitokondria Sel-sel otot rangka itu berbentuk halus panjang Berukuran 1-40 mm Dan memiliki diameternya 10-100 mm Ini yang disebut dengan sel ototnya Nah dia berukuran panjang Selabut berukuran panjang Kemudian banyak mengandung mitokondria Serta memiliki banyak inti berbentuk lonjong Yang terdapat di pinggir sel Sel yang berbentuk selabut halus Itu disebut dengan myopibril Jadi kalau yang ini Sel-sel otot ini kita perbesar lagi Kita ambil Maka inilah yang disebut dengan sel otot Jadi tadi sel otot itu ada bagian mitokondria Ada sarcolema-nya Kemudian ada myopibrilnya Kemudian ada disini nuklesnya Atau inti selnya Kemudian nanti kita lihat disini ada pita I Pita terang dan ada pita A Atau pita gelap Nah myopibril yang ada di bagian sel otot Itu terdiri dari protein kontraktil Yang berupa filamen Sehingga disebut dengan myofilamen Nah myofibril atau myofilamen sendiri Itu tersusun dari dua jenis protein Ada myofilamen tebal Myofilamen tebal Itu tersusun dari protein myosin Dan ada myofilamen tipis Yang tersusun dari protein aktin Nah selain myosin dan aktin Protein pada otot itu ada yang disebut dengan Tropomyosin dan troponin Dimana tropomyosin dan troponin Adanya di dalam aktin Jadi kita mengenal empat jenis protein Yang akan berperan dalam mekanisme kerja otot Yang pertama tadi myosin Atau myofilamen tebal Kemudian aktin Atau myofilamen tipis Kemudian tropomyosin Kemudian troponin Nah kondisi myofilamen tebal Dan myofilamen tipis Itu ditunjukkan oleh Adanya pita gelap dan pita terang Seperti lurik Sehingga nama lain dari otot rangka Disebut dengan otot lurik Sekali lagi Dia memiliki banyak inti Yang berada di bagian tepi Ini adalah pita I, pita A, dan pita I Ini merupakan Jona-jona yang terbentuk Daerah-daerah yang terbentuk Dari aktivitas antara Myofilamen tebal Dan myofilamen tipis Nanti kita bisa lihat secara jelas Di mekanisme kerja otot